Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan Oke, di depan kita sekarang udah kedatangan satu buah paket yang isi di dalamnya ini adalah smartphone flagshipnya Samsung yang tergolong masih baru guys karena kalau kita hitung dari awal perilisannya ini tuh belum genep satu tahun dan yang paling menarik harganya sekarang udah berkurang atau bisa dibilang turun sekitar 1,5 jutaan dan yang bikin atau bisa dibilang yang jadi alasan saya kenapa saya beli HP ini buat kita unboxing dan review karena di beberapa minggu lalu ada satu buah brand yang baru aja merilis produknya dan harganya itu 9 jutaan guys yang mana kalau kita lihat di kolom live chatnya itu banyak banget yang mendang-mendingin sama HP yang satu ini oke, biar kalian cepat tau ya dan nggak kelamaan kita langsung aja buka ya paket pembeliannya yang mana kalau kita lihat paketnya tuh kayak gini aja guys tipis dan ini memang khas flagshipnya Samsung ya oke, sekarang kita buka aja dengan cara di rollback seperti ini nanti bakal saya kasih lihat juga saya beli di mana tokonya atau mungkin buat kalian yang tertarik buat beli juga nanti bakal saya kasih link pembeliannya di kolom deskripsi seperti biasa di bagian bawah guys oke ya, kayak gini guys kalian bisa lihat dan kita buka aja bungkusnya oke, jadi ini plastiknya lumayan banyak ya jadi agak susah tadi bukanya guys oke, tapi nggak masalah sekarang kita udah buka smartphone ya dan selain kita dapetin apa namanya HP-nya ini kita dikasih bonus kartu perdana guys kayak gini dan ada satu buah kuitansi ya atau nota bisa dibilang kayak gitu tapi kita skip aja dan sekarang saya mau kasih lihat ke kalian kalau ini adalah smartphone ya, Samsung Galaxy S21 FE 5G ya guys yang kalau kalian lihat modelnya kayak gini untuk boxnya dan ini tuh memang khasnya flagship Samsung ya guys bahkan di kelas mid-range-nya pun sekarang udah ikut-ikutan packagingnya kayak gini dan kalau kita lihat ya di bagian depan ini ketulis S yang warnanya putih dan udah jelas menggambarkan kalau smartphone yang nanti kita buka itu warnanya putih juga guys dan udah itu aja nggak ada keterangan apapun ya di bagian belakangnya juga nggak ada detail spesifikasi atau key selling point-nya cuman untuk unit yang saya ambil ini ini adalah varian RAM 8 dengan memori internalnya sebesar 256GB oke sekarang kita lanjut aja buat buka packaging boxnya guys oke sekarang kita buka dan kita lihat isi di dalam boxnya guys nah di dalam paket pembeliannya kita mendapatkan otomatis smartphone-nya tapi kita singkirin dulu dan ini ada satu buah kotak lagi di bawahnya yang isinya kalau kita coba lihat ya ini harusnya sih ada ya kabel USB Type-C to Type-C ya guys kalian bisa lihat seperti ini dan kemudian ada satu buah buku panduan singkat yang biasanya menyatu dengan kartu garansinya nah kayak gini guys oke jadi nggak ada apa-apa lagi ya oh ada satu lagi ini oke ini yang berbahasa Inggrisnya guys jadi ada dua ya kayak gini bentuknya oke jadi nggak ada kabel maksudnya nggak ada kepala charger guys karena memang boxnya tipis kayak begini jadi harap dimaklum kalau misalkan kalian nanti beli smartphone flagship atau mid-range-nya Samsung itu udah nggak dapetin lagi kepala chargernya dan oh ternyata ini ada yang mental guys ini adalah sticker IMEI ya di dalam boxnya kayak gini dan sekarang kita langsung aja ke smartphone-nya yang mana ini adalah varian RAM 8 per 256GB dengan varian warna putihnya kalau kita balik dan ya seperti ini guys tampilan HP-nya kita buka lagi ya ini ada plastik lagi ternyata wow dan feel-nya jelas premium ya guys ini karena smartphone flagship-nya Samsung dan tadinya itu jujur aja saya mau ngambil yang warna hijau ya karena menurut saya menarik warnanya cuman kalau misalkan kalian perhatikan di bagian bumper kameranya untuk yang warna putih ini list server-nya itu jauh lebih kelihatan guys jadi kelihatan lebih elegan aja cuman kalau di yang olive atau warna hijaunya itu dia nggak kelihatan makanya nggak saya ambil guys ini kita keletek dulu ya seperti biasa ini ada sticker lagi dan oke kalau dilihat ini di bagian frame-nya jelas sudah menggunakan material metal ya guys yang feel-nya kerasa solid dan pastinya enak banget karena ukuran layarnya ini 6,4 inci guys jadi udah pas banget ya feel di genggamannya cukup nyaman kalau misalkan mau kalian pakai dengan satu tangan kayak gini nah kalau kita lihat di bagian atas ini guys ini ada satu buah garis antena ya seperti biasa karena ini materialnya adalah metal dan ada lubang microphone di sebelah kanan ada tombol power dan juga volume rocker kayak begini ya semoga kelihatan guys oke dan di bagian bawahnya ini ada satu buah grill speaker port USB type C dan ada juga lubang microphone lagi dan ada slot SIM tray-nya guys ini yang kalau nggak salah itu dia cuma bisa menampung dua buah kartu nano SIM card aja coba ya sebentar oke bener aja guys ini untuk slot SIM tray-nya cuma bisa dua kartu nano SIM card aja tanpa slot memori micro SD-nya jadi pasti kalau misalkan kalian tertarik kalian ambil aja varian yang memori internalnya paling tinggi yaitu 256GB dan di sebelah kirinya ini kosong aja polos nggak ada apa-apa guys jadi kayak gini aja oke kalau gitu sekarang langsung aja saya nyalain smartphone-nya dan seperti biasa kita setting-setting dulu HP-nya buat kita kembali lagi nanti oke jadi guys ini dia tampilan layar depan atau layar awal dari Samsung Galaxy S21 FE 5G-nya nah sebentar ya saya ganti dulu wallpaper-nya supaya kalian bisa lihat dengan jelas untuk di bagian tepi layarnya alias bezel-nya guys apakah ini sudah tipis atau biasa aja nah ini udah saya ganti ya guys dan seperti ini tampilannya yang mana menurut saya ini tuh udah tipis banget guys bagian kanan, kiri, atasnya juga cuman memang di bagian bawah atau dagunya sedikit lebih tebal ya dibandingkan bagian lainnya tapi kalau misalkan dibandingkan dengan smartphone kelas mid-range-nya jelas ini tuh udah termasuk tipis oke selanjutnya disini saya mau nunjukin ke kalian guys untuk mode videonya bisa kalian setting maksimal di resolusi kalian bisa cek ya dan lihat sendiri ini bisa kalian setting di 4K 60fps-nya dan ini adalah untuk kamera belakangnya dan ada fitur super stabil videonya ya guys kayak gini tapi kalau misalkan kalian aktifin kalian bisa lihat di pojok kanan di bagian kanan ini ya guys yang tadi untuk setting resolusinya dia langsung berubah ke mode Full HD 30fps jadi sayangnya nggak bisa di 60fps dan selanjutnya kalau kita ganti ke mode kamera depan ini juga bisa 4K 60fps ternyata ya guys ya dan seperti ini guys nah kalau misalkan kita setting di Full HD 60fps ya ini nggak ada ya mode ultra stabilnya atau bisa dibilang super steady-nya tadi jadi cuman di bagian kamera belakang aja buat kalian yang pengen mungkin tampilan gambarnya jadi lebih stabil lagi dan kalau untuk menu-menu lainnya seperti ini guys kalian bisa screenshot aja takutnya nanti terlalu panjang saya jelasin satu-satu dan seperti ini untuk menu-menunya ya kalau kalian lihat ada mode Pro-nya juga oke yang berikutnya sebelum saya nanti tunjukin ke kalian guys untuk hasil skor Antutu Benchmark versi 9-nya dan sambil kita cek-cek juga ya sensornya itu apa aja yang tersedia di smartphone ini kita bacain dulu ya guys sedikit spesifikasi dari Samsung Galaxy S21 FE 5G ini yang seperti biasa bisa kalian lihat di sebelah kiri layar kalian saat ini oke untuk yang pertama di bagian layar ya guys selayaknya smartphone flagshipnya Samsung HP ini tuh sudah dibekali panel layar Dynamic AMOLED 2X yang punya fitur refresh rate layar tinggi 120Hz dan juga support dengan tampilan gambar HDR10+. dan kemudian untuk perlindungan yang sendiri ini sudah dilindungi dengan perlindungan kaca dari Corning Gorilla Glass Victus yang mana ini jauh lebih tinggi dan lebih kuat pastinya dengan Corning Gorilla Glass kalau misalkan dibandingkan dengan Corning Gorilla Glass seri 5-nya dan selanjutnya kalau soal performa alias CPU-nya smartphone ini tuh sudah menggunakan CPU dari pabrikannya sendiri yaitu Exynos 2100 yang punya arsitektur sebesar 5nm nah tapi guys ada sedikit yang saya tahu ya kemarin saya sempat lihat-lihat di websitenya GSM Arena itu ada yang versi 1 dia pakai Snapdragon 3-8 apakah memang ada atau enggak jadi buat kalian yang memang tahu kalian bisa tulis aja di kolom komentar yang ada di bawah tapi kalau saya perhatiin ya guys untuk jumlah core-nya justru lebih tinggi di Exynos 2100-nya ini kalau misalkan kalian penasaran kalian bisa cek aja langsung ke situs GSM Arena-nya oke yang berikutnya disini untuk soal software Samsung Galaxy S21 FE 5G yang saya pegang ini dia sudah dibekali dengan software One UI terbarunya ya yaitu versi 4.1 guys seperti ini ya One UI versi 4.1 dengan basis Android 12-nya dan ini kalau kalian lihat guys langsung diberikan sebentar update software-nya jadi segitu cepatnya guys kita bisa mendapatkan update software nih ini sementara saya jeda dulu ya karena masih bikin video unboxing-nya dulu dan seperti ini guys itulah kelebihannya kalau misalkan beli smartphone dari Samsung dia itu rajin banget update software-nya oke lanjut guys ke bagian kamera ya di bagian depan kameranya ini seperti yang kalian lihat ya guys ini sudah ada satu buah punch hole kamera yang kecil banget kelihatan ya tapi punya resolusi yang sangat besar yaitu sebesar 32MP untuk bagian kamera selfie-nya sedangkan di bagian kamera belakangnya alias di bump kameranya ini dia dibekali triple camera yang mana untuk kamera utamanya atau main kameranya beresolusi sebesar 12MP kemudian ada satu buah kamera telephoto yang beresolusi sebesar 8MP aja dan kemudian ada satu buah lensa kamera ultrawide yang resolusinya sama dengan kamera utama tadi sebesar 12MP dan untuk kamera telephoto dan juga main kameranya ini sudah punya fitur OIS ya guys alias Optical Image Stabilization yang bisa bikin tampilan video kalian jadi jauh lebih stabil bila dibandingkan dengan smartphone yang mungkin lensa kameranya belum punya fitur OIS-nya dan kalau berikutnya ini adalah soal baterai guys Samsung Galaxy S21 FE 5G ini sudah dibekali baterai yang bisa dibilang jauh lebih besar dari seri sebelumnya atau pendahulunya yaitu S21-nya yang biasa ini sudah sebesar 4500 mAh dengan support pengisian atau bisa dibilang power delivery sebesar 25W dan juga punya fitur wireless charger juga sebesar 15W dan juga bisa reverse charging ya alias bisa mengisi daya baterai di smartphone lain dengan ya fitur reverse charging wireless-nya tadi guys oke yang berikutnya disini saya mau kasih lihat ke kalian ya untuk skor Antutu Benchmark-nya yang menurut saya juga ini cukup membingungkan ya kalau di GSM Arena itu versi 1 dia triple 8 ya Snapdragon-nya tapi kalau dari jumlah skor Antutu Benchmark versi 9-nya disini tuh 608 ribuan yang kalau dibandingkan dengan smartphone Poco F4 yang sempat saya review kemarin dia tuh jumlahnya jauh lebih besar dari ini ya guys yaitu sekitar 680 ribuan jadi kalau bisa dibilang ini tuh setara dengan Snapdragon 865 mungkin ya atau 855 Plus gitu tapi seharusnya dengan jumlah skor yang kayak gini tuh udah cukup nyaman ya guys kalau misalkan mau kalian pakai buat dipakai main game oke itu paling penting ya ya selanjutnya ini adalah bagian sensor-sensor yang ada di S21 FE 5G-nya kalian lihat ya lengkap banget ada sensor orientasi kemudian sensor cahaya kayak gini guys ya dia lancar ya cepet banget malah processing-nya tuh kalian lihat 0 ke 0-nya tuh kenceng banget guys nah seperti itu kemudian ada sensor accelerometer-nya ya kayak begini kemudian ada sensor gyroscope-nya yang kalau kita lihat detail-nya dia ini sudah hardware ya seharusnya karena nggak ketulis virtual gitu dan nanti kita cobalah di game PUBG mobilnya sebentar dan ya yang lain-lainnya ini lengkap cuma ada sensor suhunya aja yang absen di Samsung Galaxy S21 FE 5G ini guys oke sekarang saya mau coba buka di game PUBG mobile guys untuk buktiin apakah memang gyroscope-nya tadi adalah gyro hardware atau software karena kalau software itu harusnya delay guys oke sekarang kita udah masuk ke dalam game PUBG mobile-nya sebentar saya matiin dulu untuk speakernya supaya nggak mengganggu ya guys oh udah mati dan kita lihat untuk settingan grafisnya kalau kalian penasaran ya ini ya settingan grafisnya kita bisa setting maksimal itu di settingan grafis sebentar guys sorry di smooth extreme seperti ini dan juga kalian bisa setting di HDR Ultra ya ya kayak gini kalian bisa mainin di 2 settingan maksimalnya tadi ini ya guys maksud saya dan sayangnya memang Ultra HD-nya dia belum tersedia dan sekarang saya mau coba setting untuk bagian gyroscope-nya ya guys ya nah seperti ini udah saya setting udah saya nyalain dan kalian bisa lihat ini tuh lancar banget guys ini ya kalian bisa lihat lagi sekali lagi tuh gyroscope-nya bener-bener lengket banget jadi buat kalian yang suka main game PUBG Mobile harusnya ini aman banget guys oke saya pakai main sebentar ya guys yang first impression saya ini udah cakep banget seperti itu mulus guys jadi enak banget ya tampilan gambarnya oh sorry pencet apa nih oke kita coba sekali lagi kita cari musuh oke ini dia guys oke mana ini musuhnya ya ah sayang banget mati guys jadi oke cukup itu aja ya guys ya karena pada intinya saya ingin melihat memperlihatkan ke kalian untuk gyroscope-nya aja oke jadi guys saya rasa cukup kayak gitu dulu aja video unboxing soal Samsung Galaxy S21 FE 5G-nya ini yang mana kalau misalkan kalian mau beli sekarang ini jauh lebih worth it ya guys harganya ketimbang di awal perilisannya yang nyaris nyentuh di angka 10 juta karena kalau misalkan kalian beli sekarang kayak unit yang saya pegang ini untuk di varian RAM tertingginya yaitu 8x256GB kalian bisa dapetin di harga hanya 8,6 jutaan aja jadi bisa dibilang memang harganya itu turun sekitar 1,5 jutaan kalian bisa save sebesar itu ya guys yang bisa kalian gunain untuk beli 3 hal yang menurut saya menurut saya ini penting guys kayak misalkan kepala charger yang punya output power delivery-nya kemudian casing-nya guys yang memang gak didapet juga di paket pembeliannya dan yang paling penting juga ini adalah anti-goresnya guys ya walaupun memang ini sudah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass Victus tapi setahu saya untuk goresan-goresan halus itu bakalan masih muncul kalau misalkan kalian gak beliin screen protector-nya jadi pastikan kalau kalian mau beli smartphone ini kalian beli juga 3 hal yang barusan saya sebutin guys dan sejauh ini guys untuk feel genggamannya ya build quality-nya jelas ini kokoh ya walaupun memang bagian back cover-nya ini gak seperti di S21 dan juga S21 Plus-nya karena ini masih plastik ya guys walaupun memang frame-nya tadi aluminium cuman memang ini wajar guys bisa dibilang karena ini adalah versi murahnya atau fan edition-nya dari seri flagship Samsung Galaxy S21 series jadi ya gak ada masalah soal itu karena memang feel-nya masih bagus aja dan ukurannya juga compact guys yang paling penting buat kalian yang suka dengan smartphone-smartphone dengan ukuran compact ini jelas enak layarnya walaupun ini 6,4 inci itu terbilang kecil ya guys kalau misalkan dibandingkan dengan smartphone-smartphone mid-range yang layarnya ada yang 6,67 bahkan ada yang 6,95 ini tuh udah terlihat luas karena screen to body rasionya ini nyaris di angka 90% ya kalian bisa lihat sendiri ya bezel-nya juga tipis kayak gini oke jadi saya rasa gitu aja ya guys yang bisa saya jelasin di video unboxing ini buat kalian yang mungkin punya pertanyaan soal HP ini tinggalin aja pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bawah karena mungkin aja nanti bakal saya angkat pembahasannya di video review soal HP ini so kalau gitu seperti biasa guys kalau kalian suka videonya jangan lupa buat di klik tombol like-nya dan dislike aja videonya kalau kalian gak suka sama videonya guys so kalau gitu sampai disini saya Iksan pamit dan sampai kita ketemu lagi guys di video unboxing berikutnya selamat menikmati selamat menikmati